Yip Men atau Yip Kai Men atau lebih dikenal dengan sebutan guru besar Yip Men adalah praktisi ilmu peladiri Cina pertama yang mengajarkan Wing Chun secara terbuka. Dia memiliki beberapa murid yang kemudian menjadi guru peladiri independen, diantaranya Kuok Fu, Loon Kai, Yip Chung, Yip Ching, Leung Seng, dan juga Bruce Lee. Yip Men lahir di Fosan, Provinsi Guangdong pada tahun 1893 di masa pemerintahan Kaiser Guangzhou, dinasti Qing. Dia adalah anak ketiga dari empat bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Yip Oi dan Ning Sui. Kakak-kakaknya bernama Yip Kai Ga dan Yip Wan Hum. Yip Men tumbuh dalam keluarga kaya dan menerima pendidikan dengan standar yang tinggi. Saat Yip Men berumur 9 tahun, dia mulai belajar Wing Chun dari Chan Wah Sun. Karena umur gurunya yang sudah 2, Yip Men lebih banyak belajar ilmu dari Ning Chung Sok. Senior kedua dalam satu perguruan. Setelah 3 tahun Yip Men berlatih Wing Chun, Chan Wah Sun meninggal dunia. Pada umur 15 tahun, Yip Men pindah ke Hong Kong dengan bantuan temannya, Leung Fu Ting. Satu tahun kemudian, Yip melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Saint Stephen di Hong Kong, yang merupakan sekolah untuk keluarga kaya dan orang asing yang menetap di Hong Kong. Menurut kedua putranya, Yip Jing dan Yip Jun, ketika di Saint Stephen, Yip Men turut campur tangan setelah melihat polisi asing memukuli seorang wanita. Petugas polisi itu mencoba menyerang Yip Men. Kemudian Yip Men menggunakan ilmu bela dirinya untuk menjatuhkan polisi itu, dan kemudian berlari ke sekolah dengan teman sekelasnya. Suatu ketika, seorang teman memberitahu Yip Men bahwa ada seorang lelaki tua yang tinggal di lingkungan yang sama dan mengundang Yip untuk menemuinya. Lelaki tua itu bertanya kepada Yip Men, ilmu bela diri apakah yang kamu pelajari? Dan Yip Men berkata, kamu tidak akan mengerti. Lalu Yip ditantang untuk berlatih Chisau, yaitu bentuk latihan menyerang dan bertahan dengan kedua tangan. Yip Men menganggap hal tersebut merupakan kesempatan bagus untuk meningkatkan ilmu bela dirinya. Akan tetapi dia dibukuli hanya setelah beberapa serangan. Ternyata lelaki tua itu adalah Ling Big, anak dari Ling Jan, yaitu guru dari Chan Wah Sun, yang tidak lain adalah gurunya Yip Men. Setelah kejadian itu, Yip Men melanjutkan latihan Ling Jun dengan berguru kepada Ling Big. Pada umur 24 tahun, Yip Men kembali ke Fosan dengan keahlian Ling Jun yang sangat baik. Di Fosan, Yip Men menjadi seorang pengusaha. Dia tidak menjalankan perguruan Ling Jun secara formal, tetapi mengajar beberapa bawahan, teman, dan relasinya. Wok Fu dan Lun Kai adalah dua murid pertama Yip Men yang kemudian mereka sendiri juga mengajarkan Ling Jun. Seni bela diri Ling Jun di Fosan dan terutama wilayah Guangdong berasal dari kedua murid ini. Yip Men mengusir ke kampung halaman Kuok Fu pada saat Jepang menguasai Fosan. Dia kembali ke Fosan setelah perang berakhir dan berprofesi sebagai polisi. Pada akhir tahun 1949, Partai Komunis Cina memenangkan perang sipil. Yip Men yang juga seorang pejabat dari Partai Politik Oposisi Kuomintang memutuskan untuk melarikan diri ke Hong Kong tanpa keluarganya ketika para komunis datang ke Fosan. Di Hong Kong, Yip Men membuka perguruan beladiri Wing Jun. Pada awalnya, bisnis perguruan tidak berjalan lancar karena murid-muridnya hanya bertahan beberapa bulan. Dia memindahkan perguruan-nya sampai dua kali yaitu ke jalan Hoi Tan di Samu Sui Po dan kemudian ke jalan Litat di Yautatei. Pada saat itu, beberapa muridnya sudah cukup ahli untuk memulai membuka perguruan sendiri. Beberapa murid Yip Men dan keturunannya melagakan kemampuan Wing Jun mereka dengan praktisi beladiri lainnya dalam persarungan. Kemenangan murid-muridnya membantu meningkatkan reputasi Yip Men sebagai guru besar Wing Jun. Pada tahun 1967, Yip Men dan beberapa muridnya mendirikan asosiasi Wing Jun di Hong Kong yang dikenal dengan Hong Kong Ping Sun Athletic Association. Pada tahun 1972, Yip Men menderita kanker dan meninggal dunia pada tanggal 2 Desember pada tahun yang sama. Kira-kira 6 bulan sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada kedua putranya dan muridnya, Lao Hon Lam, untuk membuat rekaman video aksi Wing Jun yang diberagakannya. Dia memberagakan si Lim Tau, Chung Kyu, dan Muk Ren Zong, atau The Dham Farm. Hal ini disebabkan rasa sakit yang dideritanya dan lemahnya tubuh dan ketidakstabilan kaki karena penyakit kanker yang diderita. Sebenarnya, Yip Men ingin memperagakan Byugi, yaitu bentuk latihan dengan menggunakan pisau dan galah panjang. Akan tetapi, Yip Jun, Yip Ching, dan Lao Hong Lam melarangnya karena Byugi memerlukan energi yang besar untuk diperagakan. Yip Men mempunyai banyak murid dan khawatir mereka akan mengadopsi sistem Wing Chun yang salah. Alasan itulah yang membuat Yip Men memfilmkan peragaan Wing Chun. Karena reputasi Yip Men yang bagus, kisah kehidupannya dan Wing Chun dibuat menjadi film layar lebar diantaranya Yip Men 1, Yip Men 2, Yip Men 3, dan The Legend is Born, Yip Men. Film tersebut berpedauman pada buku yang ditulis oleh Yip Ching dan Ron Hamburger dan juga cerita lisan dari Yip Chun. Terima kasih telah menonton!